Surabaya Bin Samator memantapkan posisinya di rutan keempat klasemen sementara Proliga 2023. Posisi itu didapat usai menundukan Palembang Bang Sumselbabel dengan skor 3-1, 22-25, 25-17, 25-17, 25-21, pada laga terakhir seri pertama putaran kedua di Gortri Dharma Gresik, Minggu, 5 Februari 2023. Dari 10 laga yang sudah dijalani, Bin Samator mengantongi 5 kemenangan dan 5 kekalahan, dengan poin 16. Sedangkan pesaing terdekatnya Jakarta BNI 46 berada di posisi kelima, dengan 4 kemenangan dan 5 kekalahan. Hasil itu Jakarta BNI 46 mengoleksi 13 poin dari 9 laga. Asisten pelatih Bin Samator, Sigit Ariwidodo mengatakan kalau timnya ditargetkan meraih kemenangan dari setiap laga agar tidak terkejar dari BNI 46 di posisi keempat. Karena posisi kita bersaing dengan BNI 46 untuk lolos ke final 4, maka kita ditargetkan harus menang setiap pertandingan sisa, kata Sigit. Menurutnya, kekalahan set pertama 22-25 itu para pemain Samator terbebani. Ada beban kita harus menang agar bisa lolos final 4, tambahnya. Untungnya, pada set kedua, pelatih Rian Masajedi meminta anak asuhnya untuk fokus ke pertandingan agar bisa menang. Namun ambisi itu membuahkan hasil sehingga, dan Bin Samator berhasil memenangi 3 set berikutnya. Sementara itu, Menir Bang Sumselbabel, M. Taufan Yulishian menyayangkan tim asuhan Young Taekli kalah dalam laga melawan Samator. Anak-anak jelek dirisip, kata Taufan Usailaga. Tim Putra Surabaya Bin Samator memperbesar peluang lolos ke babat 4 besar PLN Mobile Pro Liga 2023. Mereka mengalahkan Palembang Bang Sumselbabel pada laga penutup seri pertama putaran kedua di Gortri Dharma Petro Kimia Gresik, Minggu Malam. Sempat kalah pada set pembuka, Rifan Nurmulki dan kawan-kawan, mengamuk, pada tiga set berikutnya dengan bermain lebih agresif untuk memastikan kemenangan dengan skor 3-1, 22-25, 25-17, 25-17, 25-21. Paulo Lamounier yang sempat mengalami keram kaki pada laga dua hari sebelumnya melawan Jakarta BNI, kembali tampil bugar dan menjadi pengatur serangan yang jitu dengan umpan-umpan matang kepada Rifan, Daudaya Cowbu, Teddy Oka, Randu, dan Agil Angga. Kemenangan ini mengantar pemilik tujuh gelar Pro Liga itu bertengger di peringkat empat klasemen sementara dengan poin 16, hasil lima kali menang dan lima kali kalah. Sementara Palembang Bang Sumselbabel yang tertahan di posisi enam dengan poin enam, dua menang dan delapan kalah, peluangnya ke final four makin berat. Kemenangan ini berkat kerja sama tim yang solid dan tidak sering membuat kesalahan, kata pemain Surabaya Binsamator Agil Angga Usai pertandingan. Ia menyebut persaingan menuju babak empat besar masih ketat dan timnya harus tetap fokus menyiapkan diri untuk menghadapi seri berikutnya di Gorken Arok Malang pada pekan depan. Menurut jadwal yang dirilis Pampel Pro Liga, Surabaya Binsamator akan menjalani dua laga masing-masing menghadapi juara bertahan Jakarta Lafani Al-Loban, 9 Februari, dan Kudus Sukun Badak, 12 Februari. Surabaya Binsamator akhirnya meraih hasil manis di putaran kedua Pro Liga 2023 setelah mengalahkan Jakarta BNI 46, Jumat, 3 Februari 2023. Hasil pertandingan Pro Liga 2023 antara Jakarta BNI 46 versus Surabaya Binsamator di Gortri Dharma berakhir dengan skor 0, 3, 23, 25, 21, 25, dan 23, 25. Raihan tiga angka ini menjadi kemenangan pertama bagi Rivan Nurmulki dan kawan-kawan pada putaran kedua Pro Liga 2023. Sebelumnya, Swat Asuhan Rian Masajedi ini kol dari Jakarta Stin Bin 3 set langsung, Kamis, 2 Februari 2023. Nama Rivan Nurmulki menuai sorotan di laga ini. Ex-Povoli Nagano Tridens ini sukses melakukan smash headshot yang mengenai kepala dari Sam Holt di babak pertama. Surabaya Binsamator yang berusaha move on dari kekalahan atas Jakarta Bin, tampil superior sejak set pertama. SBS mendominasi permainan atas Jakarta BNI 46. Sigit Ardian memang tampil gemilang bagi Jakarta BNI 46. Namun Pevoli asal kebumen ini kesulitan untuk mengimbangi variasi serangan SBS. Belum lagi Rivan Nurmulki tampil menawan sebagai point marker dari tim Surabaya Binsamator. Bahkan dalam sebuah momen, Pevoli yang juga tergabung dalam skuad tim Nas Indonesia ini melepaskan smash yang mengenai kepala Sam Holt. Headshot SBS sukses memetik kemenangan di set pertama setelah mengatasi perlawanan senit Jakarta BNI 46 dengan skor 23-25. Imade Juliadi dan kolega memiliki momentum untuk menyamakan kedudukan 1-1 di set kedua. Mereka bahkan mampu leading dengan skor 10-6 atas Surabaya Binsamator. Namun lagi-lagi mentalitas yang berbicara. Rivan Nurmulki dan kawan-kawan mampu menyamakan level di angka 16-16. Saling kejar mengejar poin terjadi. Jakarta BNI 46 bahkan harus mengakui keunggulan juara Proliga 7 kali ini di angka 21-25. Pada set penentun, tepatnya di game ketiga, SBS masih tampil dominan. Sayang, mendekati angka 20, tim voli asal Jawa Timur ini kehilangan Paulinho. Setter asal Brazil ini mengalami cedera setelah salah dalam melakukan gerakan. Bahkan Paulinho sampai digotong oleh tim medis ketika meninggalkan lapangan pertandingan. Meski demikian, hal tersebut tak mengganggu pesta kemenangan SBS. Rivan Nurmulki menutup set ketiga dengan skor 23-25. Tim Bola Voli Putra, Surabaya Bin Samator, harus kembali menelan kekalahan dengan skor telak dari Jakarta Stim Bin dalam lanjutan Proliga 2023. Surabaya Samator mengawali penampilan mereka pada putaran kedua Proliga 2023 dengan hasil yang mengecewakan. Finalis musim lalu ini dikalahkan Jakarta Stim Bin lewat skor 0-3, 15-25, 20-25, 21-25, pada pertandingan di Gortri Dharma Gresik, Jawa Timur, Kamis, 2 Februari 2023. Ini menjadi kekalahan kedua bagi Rivan Nurmulki dan kawan-kawan dari Jakarta Stim Bin yang merupakan tim debutan. Dalam pertemuan pertama pada pekan ketiga di Palembang, Surabaya Samator juga tak kluk dari Stim Bin lewat skor 0-3. Adapun pada pertandingan kali ini, Stim Bin jauh lebih mendominasi permainan, terutama pada set kedua dan ketiga saat Surabaya Samator lebih banyak menurunkan pelapis. Pemain utama Samator seperti Rivan Nurmulki, Agil Angga, Teddy Oka, serta pemain asing Dauda Yacoubu dan Paulo Lamaunier diistirahatkan pelatih Rian Masajedi pada tahun.